Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah hadir di sore hari ini Semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah Kisahnya bisa buat beli sawah Dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmat Mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh Amin ya Rabbul Alamin Saudara-saudaraku Alhamdulillahirrohbilalamin Di sore yang berbahagia ini Kita bisa bersilaturahmi Walaupun hanya lewat dumai Semoga kita bisa menjadi saudara Seduluran selawas-selawas Do'a bidu'a Saling mendoakan dan menjadi saudara Seduluran selawas-selawas Amin ya Rabbul Alamin Sedara-saudaraku Dimanapun berada Alhamdulillah Alhamdulillah Sore yang berbahagia ini Kita bisa bertetap muka Dan insyaallah Kita akan menyambungkan Kajian Tentang Berbagai macam penyakit Seperti halnya yang kemarin Dan tata cara untuk Mendiagnosa Dan mendeteksinya Begitu Hadir-hadir Saya baca komentar-komentar Dari saudaraku semuanya Alhamdulillah Atas kehadirannya Dari Yang pertama Dari Laylatul Mufarrah Hadir Mbah Waalaikumsalam Mbah Udin Insyaallah Dari BM Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Berjambi hadir Langsung saja Karena ini waktunya Sangat singkat sekali Sudah mendekati Dari jam 5 Lewat 22 Di Bliter Maka Untuk kajiannya Tentang Diagnosa Pendeteksi Penyakit non-medic Dan apa itu Berbagai macam Penyakit non-medic Sama Pengobatan Ke pasien Yang pertama Kita diagnosa dulu Penyakitnya apa Apabila Kepalanya sering pusing Bundanya berat Lagang terasa Panas Itu menandakan Kalau sakitnya Di bagian depan Itu dikanakan Ketem Sakitnya di bagian Muka depan Itu karena AIN Cara Ini apabila Seseorang yang sakit itu Sering marah-marah Tentunya bukan karena Punya hutang Sering marah-marah Apa Terus yang kedua Orang itu sering was-was Yang ketiga Tidak tahu jalurnya Sedih saja Tapi juga bukan karena Kurang main Dan yang ketiga Sering Yang keempat Menandakan penyakitnya Ada gangguan Karena Jin Karena Dari Empat Terkara Tadi Untuk Sedat 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 Sedatku Mungkin yang Mengalim hal tersebut Semoga silahkan Siapkan air putih Di depan Lalu Pegang tangannya Di bagian yang sakit Sedat Sedatkan juga air putih Dan Pegang tangannya Di bagian yang sakit Di dada Belakang Atau di bagian mana Sudah siap Sampo Kalau sudah dipegang Duduk dengan tenang Kerasakan Keluarmasan nafas Kira istighfar Astagfirullah Suaranya sudah jelas Sebelum ini Coba didengarkan Yang GZ Sudah jelas Suaranya Alhamdulillah Masa Masa Sih Mati Suaranya Jelas 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 Katanya Kata Beliau Sedat 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 Kita Suaranya Gajah So Ya Udah Jelas Ada Dari Mbak Yulian Sih Jelas Iya Sampai Rasakan Kalau Terasa Pengen Mual Muntah Dan Sebagainya Atau Perasaan Pusing Dilanjutkan Tidak Apa-apa Coba Saya Cetat Disini Di Jadi Oh Ya Sudah Ada Suaranya Saya Di Alhamdulillah Jadi Untuk Coba Dipegang Yang Sakit Dan Sediakan Air Putih Di Depan Setelah Itu Nanti Ikuti Baca Yang Saya Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan Abudu Iyakan Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladina Wairil Maghdubi Alayhim Walab Dhalin Abudu Filih Walidah Amin Allah Al-Fatiha 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 Muhammadin Nur Al-Zahid Al-Fatiha Dan monahmu Ya Allah Ya Allah Semua gangguan ikatan yang menggabar Dalam diri saya Innama amruhu Iza arada say'an Ayyaku lalau kongfayakun Kungfayakun Kungfayakun Fasubahanalladhi biyadihi malakutukulli Say'i wa illayhi turja'un Tiupkan Bagiannya yang sakit Terus ditiupkan juga Gelasnya Dirasakan Assalamualaikum Jika dada saya dingin seperti es Apakah ada gangguannya Resek-resek Oh soalnya saya resek ya Sinyalnya mungkin ya Ya untuk saudara-saudaraku Yang mengalami sakit Yang pertama Baca al-fatika Selawat Lalu doanya Dan ditutup dengan dua Surat yasin yang terakhir Suaranya putus-putus katanya Ini juga bisa untuk mendeteksi Berbagai macam gangguan Yang ada di dalam rumah Ya diulangi lagi Terus semua saudaraku Yang mengalami sakit Atau tidak enak Di bagian tubuh Siapkan air putih Dan pegang di bagian yang Yang sakit Ikuti Apa yang saya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakanabudu'a Iyakanasta'ain Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladina Annamta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walabdolin Rabbil ghafirli wali walidayya Amin Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadinin nurizati Wasiri sarifi Sayiril asma'i Wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Saya memohon ridha dan mohon ahmu Ya Allah Apabila di dalam diri saya Ada gangguan ikatan Yang mengganggu Yang mengikat di dalam diri saya Ya Allah Saya memohon ridha dan mohon ahmu Ya Allah Hilangkanlah semua gangguan Ikatan yang mengganggu Yang mengikat di dalam diri saya Innama Amruhu Tidak arada sayy'an Ayyaku lalau kumfaya kun Kumfaya kun Kumfaya kun Fasubahanalladhi biyadihim Malakutukul lisa'i wa ilaihi turja'un Dirasakan Nanti Air putihnya yang separuh diminum Separuh dibuat mandi Oleh juga disiram-siramkan Di sekitaran rumah Ada yang baru hadir Jadi yang baru hadir Silahkan siapkan air putih Di depannya panjenengan Taruh di gelas Ataupun di Baskom Silahkan Setelah itu ikuti Bacaan yang saya baca Nanti airnya Diminum sedikit Terlalu sisanya boleh Dibuat mandi Dan disiram-siramkan Di depan rumah Enggak Enggak terlambat Ini ada tip jurnal Internasional Terlambat Kusindak Monggo silahkan Ada yang masih menyiapkan Sampun Siapkan airnya Di depan panjenengan Lalu ikuti bacaan saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana budu'a Iyakana sta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina anamta alayhim Wairil maudubi alayhim Walabdallin Rabbi ghafir liwali walidayya Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana budu'a Iyakana sta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina anamta alayhim Wairil maudubi alayhim Walabdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana budu'a Iyakana sta'in Ihdina syirat al-mustaqim Alhamdulillahirrahmanirrahim Syirat al-ladina anamta alayhim Wairil mag度u'a Alayhim Walabdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana budu'a Iyakana sa'in Ihdina syirat al-mustaqim Sirat al-ladina anamta alayhim Wairil maudubi alayhim Walabdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Al-Fatihah Allahumma salli wa 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 Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Ya Allah Saya memohon ridah dan maunahmu Ya Allah Ya rahmen ya rahim Apabila di dalam diri saya Di dalam rumah saya Ada gangguan ikatan yang mengganggu Yang mengikat di dalam diri saya maupun di dalam rumah saya Saya memohon ridah dan maunahmu Ya Allah Hilangkanlah semua gangguan ikatan Yang mengganggu yang mengikat di dalam diri saya Maupun di dalam rumah saya ditiupkan paskomnya atau ke gelasnya setelah itu nanti boleh diminum sedikit kalau rasa muntah dimuntahkan dan disiram-siramkan di rumah nanti kita ulangi terus sampai 7 malam dimulai malam ini sampai 7 malam yang akan datang dimulai dari jam di sekitar jam 5 seperti ini insyaallah apabila Allah masih memberikan kita waktu kita akan left dan menyambungkan doa kita di setiap jam 5 sore ini semoga sedikit ilmu dan sedikit pengetahuan yang saya dapatkan berikan ini berikan manfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Majelid Jigil Salawat Seri ala duni menemukan kejahat-kejahat menemukan selamat menemukan ibadah puasa 1443 kejiria makatanya Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh